Halo assalamualaikum teman-teman selamat datang lagi di channel momi katya hari ini saya mau masak nostalgia masak-masakan jadul dulu prima donna banget di mall kalau ke mall pasti pesennya ini sapot tahu seafood saya udah siapin sayuran nanti saya mention satu-satu ya lalu ada kepala udang untuk bikin kaldunya lalu ada juga ayam dan udang masing-masing 150 gram dan bawang bombay bawang putih sama jahe yang pertama kita mau bikin adalah kaldu nah sekarang saya mempisahkan ayam dari tulang dan dagingnya antara tulang dan dagingnya saya akan pisahkan tulangnya akan saya bikin kaldu bareng sama kepala udang dan dagingnya saya akan potong dadu-dadu lalu saya akan ambil jahe sebagian untuk digeprek bawang putih sekitar tiga siung saya geprek juga sekarang kita akan bikin kaldunya dulu panaskan minak secukupnya lalu masukkan jahe dan bawang putih koseng sebentar lalu masukkan kepala udang dan tulang ayam aduk-aduk sampai wangi tambahkan air sekitar satu liter lebih beri garam dan merica secukupnya dan didihkan setelah ini kita saring kaldunya ya lalu kita bisa potong-potong sayurannya saya siapkan jamur kancing karena nggak punya jamur sitake nggak apa-apa dia tetap akan memberikan rasa gurih juga lalu potong-potong satu batang wortel sesuai selera saya juga mau menyiapkan jagung kecil atau jagung putren ini opsional ya bisa dipakai bisa nggak lalu kita akan bersihkan lalu kita akan bersihkan sayur pak choy pakai secukupnya aja dan sawi putih secukupnya dan sawi putih secukupnya lalu kita akan bersihkan lalu jangan lupakan tofu potong bagian tengahnya lalu dorong keluar dari ujung-ujungnya baru kita bisa memotong kecil-kecil terlalu Terakhir siapkan daun bawang satu batang dan kita potong besar-besar penyerong Oke sekarang kita siapkan tofu dengan taburi sedikit terigu untuk menyelimuti tofu agar tidak hancur pada saat digoreng goreng tofu sampai coklat keemasan Terima kasih telah menonton! kurangi minyak lalu kita juga akan sauti dulu udang dan ayam yang sudah dipotong tadi beri sedikit garam agar daging ayam dan udang ini berasak lalu kita pisahkan ya sekarang kita masuk ke masakan utama panaskan minyak di wajan lalu kita goreng dulu jahe yang diiris tipis jahe ini fungsinya untuk meridius semua rasa-rasa amis dari bahan-bahan yang kita masak lalu oseng bawang bombay 1 buah dan bawang putih sekitar 5-6 buah sampai wangi dan layu setelah itu kita bisa masukkan wortel dan jagung putren duluan lalu oseng masukkan jamur kancing saya disini masak agak banyak ya jadi kalau misalnya kalian mau lebih sedikit kalian bisa sesuaikan jumlah-jumlah bahannya lalu saya akan masukkan saus tiram kecap ikan kecap asin minyak wijen dan kecap manis masing-masing 2 sendok makan perbandingannya 1 banding 1 ya jadi kalau misalnya kalian bikin lebih sedikit boleh 1 sendok makan untuk masing-masing kecap lalu masukkan ayam dan udang yang sudah lebih dulu kita sauti tadi sekarang kita boleh tuang air kaldu tadi terkumpul sekitar 1 liter nah untuk pembumbuan kalian boleh membumbui dengan kecap-kecapan itu setelah air kaldu dimasukkan atau sebelum nah ini saya tambahkan lagi dengan air putih sebanyak 250 ml selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya beri garam merica dan gula pasir nanti untuk resep lebih lengkap saya tulis di description box ya terakhir kita bisa masukkan sayuran-sayuran soy putih pak choy dan juga daun bawang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu beri 5 sendok makan maizena yang sudah dicampur air untuk mengentalkan kuahnya ya jangan lupakan tofu nah ini sudah jadinya kalian harus coba resep ini ini rasanya sama seperti di resto-resto yang biasa kita beli terima kasih sudah menonton silahkan like and subscribe untuk masakan selanjutnya dari momi katya terima kasih terima kasih selamat menikmati